Jelang pemilihan kepala daerah yang digelar serentak di 8 kabupaten kota di Provinsi Lampung pada 9 Desember 2020, Polda Lampung menggelar rapi tes bagi anggota yang akan melakukan pengamanan selama Pilkada berlangsung. Sebanyak 720 personil Polda Lampung yang melakukan pengamanan Pilkada di 8 kabupaten kota di Provinsi Lampung dilakukan rapi tes di lapangan korpori Pemprov Lampung. Usai dilakukan rapi tes dan hasilnya non-reaktif, selanjutnya ratusan anggota tersebut disebar di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang melaksanakan Pilkada. Kara Ops Polda Lampung, Kombes Wahyu Bintono mengatakan rapi tes ini dilaksanakan guna melihat kesiapan para anggota yang melakukan pengamanan pemungutan suara di sejumlah wilayah yang menggelar Pilkada. Menurutnya pada Pilkada tahun ini, petugas dan pemilih harus menerapkan protokol kesehatan, maka itu ia berharap seluruh personil yang bertugas wajib memperhatikan kesehatan di masa permi COVID-19. Terima kasih. Jadi pada pagi hari ini, Polda Lampung menghasilkan apel kesiapan khusus bagi personil Polda Lampung yang akan BKO ke wilayah-wilayah yang ada Pilkada. Karena beberapa wilayah itu ada kekurangan personil, kita make up dari Polda. Hari ini kita pengecekan akhir kesiapannya. Nanti akan kita lakukan request, terutama repitasi. Berapa personil, Bang? Dari Polda, ini kita limbahkan 750 personil. Sebelumnya ratusan personil Polda Lampung menggelar apel kesiapan pengamanan suara Pilkada tahun 2020 di lapangan korpori pemerintahan Provinsi Lampung. Dari Kota Berlempung, Andi Apriyadi, Metro TV.